Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iOS 14 sekarang sudah resmi dirilis, yaitu pada tanggal 16 September waktu Indonesia Buat kamu yang ngikutin perkembangan iOS versi beta, saya yakin pasti udah ke bagian versi GM atau resminya Dan di video kali ini, aku mau ngasih tau ke kalian hal baru apa saja yang ada di versi resminya ini iOS 14 yang udah saya install pada iPhone X ini, performanya udah cukup stabil Bahkan animasi saat membuka aplikasi di app library sangat smooth banget, tidak patah-patah lah Fitur yang aku suka banget di iOS 14 ini pada aplikasi Messages Ada fitur tambahan, yaitu kita bisa memfilter dari pengirim pesan yang gak penting Cara mengaturnya, pertama kamu masuk dulu ke setting, Messages Lalu disana ada fitur Filter Unknown Sender Kalau udah diaktifkan, terus buka aplikasi Messages Nah di pojok kiri atas ini muncul tanda filter Kita tap saja, maka akan muncul Unknown Sender Disinilah semua pesan yang gak penting tadi akan terfilter pada fitur Unknown Sender Jadi sekarang kita gak kebingungan lagi kalau banyak sekali pesan masuk Mana yang sangat diprioritaskan dan mana yang gak penting Karena iOS 14 ini dirilis dalam situasi pandemi seperti ini, di Animoji kini bisa pakai masker ya Jadi dengan menambahkan karakter pakai masker, bisa mengingatkan kita untuk terus pakai masker jika akan berpergian ke luar Untuk menambahkan masker pada Animoji kamu, pada tampilan Memoji di Message Klik saja ikon titik 3 ini, lalu edit Dan pilih kategori Headwear, kemudian scroll saja ke bawah Nah disana ada 2 macam motif masker Kemudian di menu bagian Home Screen, disini kita bisa menyembunyikan beberapa bagian Pages Karena di iOS terbaru ini semua aplikasi ada di App Library Biar tampilan Home Screennya bersih, aku suka disembunyikan saja Caranya itu sentuh tahan aja area yang kosong ini Lalu ditanda checklist kita tap saja untuk menonaktifkannya Tapi gak semua bisa di uncheck ya, hanya menyisakan halaman utama saja Dan sekarang tampilannya jadi makin minimalis Ketika diswipe ke kanan, akan masuk ke App Library Masih berhubungan dengan App Library, pada bagian Setting, Home Screen Disini akan ada 2 pilihan Yang mana jika kamu baru saja mendownload aplikasi, apakah akan disimpan di Recently App Library Atau ditambahkan ke Home Screen Kalau disini sih aku pakai App Library only Karena biar tampilan Home Screennya gak berantakan Lalu di bagian bawahnya juga ada Notification Bages Jadi misalkan kalau diaktifkan, maka di halaman App Library Akan kelihatan tanda notif yang belum dibuka Sedangkan jika dimatikan, semua tanda merah tadi akan hilang Tapi kalau di Home Screen tetap masih kelihatan Ciri khas dari iOS 14 ini yaitu tampilan widget yang bisa diseret ke Home Screen Tipe widget yang sering aku pakai ini SmartState Yaitu menggabungkan beberapa widget dengan ukuran yang sama menjadi satu Atau istilahnya mirip kayak memasukkan banyak aplikasi dalam satu folder Caranya itu tahan aja area yang kosong Lalu tap icon plus di kiri sini Dan inilah beberapa pilihan widget yang bisa kamu pilih Misalnya aku mau nambahin widget photo dengan ukuran yang kecil Kalau udah masuk ke Home Screen, kita tambah lagi widget yang lainnya Setelah itu, saya reach aja ke widget photo nih Selanjutnya fitur yang paling fenomenal semenjak iOS 14 masih beta Ada penambahan khusus untuk iPhone 8 ke atas yaitu backtap Mungkin seperti yang kalian ketahui, fungsi backtap sendiri merupakan akses ke jalan pintas Backtap itu ada dua mode, double tap dan triple tap Dari kedua mode itu sendiri, kita bisa leluasa mau digunakan untuk screenshot, kunci layar, dan masih banyak lagi Kalau kamu suka pakai jaringan wifi gratisan seperti di kafe, mall, atau sebagainya Aku sangat menyarankan untuk selalu menyalakan fitur private address Masuk saja ke setting wifi Di sisi ikon wifi yang terhubung ini, pastikan selalu aktif Fungsinya yaitu agar address di iPhone kamu ini kepublis ke umum Pada aplikasi foto bawaannya, emang nggak bisa menyembunyikan total foto kita Walaupun ada fitur hidden photo, menurut saya itu sama aja dengan bohong Karena masih bisa diakses Nah, supaya bisa disembunyikan total foto atau video kita Caranya masuk ke setting Foto Nantinya akan muncul hidden album Kita matikan saja nih Dan tulisan hidden tadi sekarang udah hilang Dan untuk memunculkannya lagi, cukup aktifkan saja hidden album tadi Fitur quick access juga banyak manfaatnya nih Kalau lagi ngoprek-ngoprek setting seperti ini Misalnya kamu lagi ngakses menu accessibility Dan jika ingin kembali ke halaman setting awal Pasti di swipe-swipe seperti ini kan Nah, di iOS 14 ini cukup sentuh Tahan aja tombol back kiri atas ini nih Maka akan muncul opsi setting Fitur ini juga berlaku buat aplikasi Safari Semisal lagi browsing-an dan mengunjungi beberapa situs Kemudian ingin mengakses lagi ke situs sebelumnya Di sini cukup sentuh tahan aja icon kiri bawah ini Dan semua tab yang sebelumnya udah diakses akan muncul Picture in picture juga udah ready di iOS terbaru ini Yang mana kita bisa menonton video streaming Sambil melakukan aktivitas lainnya Namun sampai saat ini pada aplikasi YouTube Belum hadir fitur tersebut Solusinya streaming video YouTube melalui Safari Fitur terakhir yang bikin pangling menurut saya Yaitu user interface telpon dan Siri Sekarang dibuat minimalis Seperti yang kamu lihat di tampilan Siri Kini hanya berupa bulatan gitu ya Dan juga tampilan backgroundnya gak tertutup Hal ini juga berlaku untuk panggilan masuk Misalnya kamu lagi browsing-an dan tiba-tiba ada panggilan masuk Nah tampilannya itu seperti ini nih Oh iya sedikit informasi aja di iOS 14 versi final di iPhone X ini Fitur mirroring selfie entah kenapa menghilang Padahal semenjak versi betanya Fitur ini tersedia di iPhone saya ini Mungkin punya temen-temen apakah mirroring selfie masih ada di iPhone yang saat ini sedang digunakan Silahkan aja tulis di kolom komentar Oke itu saja mungkin yang bisa aku bahas fitur-fitur terbaru yang ada di iOS 14 Dan boleh juga lah share pengalaman kamu di kolom komentar Yang dari awal pakai masih beta sampai resminya dirilis Dan seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke temen kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!